Jekal tidak setuju dengan rencana Polri petakan masjid untuk cegah radikalisme dan teroris. Ada apa ini? Pengaruh komunitas atau kalangan terdekat lingkungan tempat tinggal seperti keluarga, lingkungan kerja, sekolah, organisasi, aktivitas keagamaan, hobi, dan lain sebagainya. Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi mapping masjid, Pak. Mohon maaf. Di masjid ini juga sekarang warnanya juga macam-macam. Tidak ada radikalisme yang pernah membingungkan acu negara itu lewat masjid. Kalau mau radikalisme, hampir semua yang bikin bom, bikin radisme, bikin kelompok-kelompok itu dari rumah kontrakan. Jadi kalau memang begitu masalahnya, ya periksa semua rumah kontrakan. Karena di situ yang bikin bom, di situ, makanya di situ yang dibayar di rumah. Tidak pernah ada dibayar di masjid. Kalau memang ada yang bicara di masjid, ingin berontak ke negara, silakan takkan. Tapi tidak secara umum. Meskipun dalam kenyataannya, banyak orang menyalahgunakan masjid untuk kegiatan yang bersifat terorisme dan ekstremisme, ini yang harus dipetakan. Jadi saya agak bingung kalau Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menolak. Seharusnya sebagai seorang tokoh negara, tokoh bangsa, Yusuf Kala harusnya mendukung langkah polisi. Bahwa dalam kenyataannya, memang ada masjid-masjid yang disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk menyebarkan atau mengubarkan intoleransi dan radikalisme. Ada yang tahu siapa Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI periode tahun 2017 sampai 2022 saat ini? Anda benar. Ketua Umum DMI saat ini adalah Yusuf Kala. Dan salah satu anggota majulis pakar DMI adalah Anies Baswedan. JK adalah orang yang mengusulkan Anies Baswedan untuk maju sebagai cagup DKI dalam pilkada tahun 2017, yang merupakan pilkada terburuk sepanjang sejarah. Sekarang kita makin paham kenapa bisa muncul banyak sepanduk politik di banyak masjid dalam pilkada DKI 2017 yang dibenangkan oleh Anies Baswedan saat itu. Apakah karena JK adalah Ketua DMI dan Anies Baswedan adalah pilihan JK? Pada tahun 2018, JK juga pernah mengatakan bahwa berpolitik dan berbicara politik di masjid tidak dilarang. JK menyampaikan yang dilarang adalah berkampanye di masjid. Politik tidak dilarang di masjid, yang dilarang kampanyenya, kata Yusuf Kala. Lalu, di mana suara JK saat tokoh oposisi Neno Warisman teriak lantang ganti presiden di dalam masjid? Seperti terlihat dalam video di bawah ini. Apakah pantas masjid yang merupakan tempat ibadah bagi umat malah dijadikan tempat politik praktis oleh oposisi sambil berkuar-kuar ganti presiden? Bukankah kita sebaiknya berdoa dengan lemah lembut di dalam masjid? Lalu kenapa Neno Warisman simpati sang PKS sekaligus pendukung Anies Baswedan malah berani teriak lantang ganti presiden di dalam masjid? Apakah Neno Warisman tidak malu dengan tindakan yang tersebut? Pada tahun yang sama, Badan Intelijen Negara atau BIN juga pernah mengungkapkan fakta yang membuat kita mengelus dada. BIN mengungkapkan bahwa banyak masjid di lingkup pemerintahan seperti kementerian, lembaga, dan BUMN sudah terpapar paham radikalisme. Dari 41 masjid yang terindikasi telah terpapar radikal, tersisa 17 lagi yang kondisinya masuk ke tekuri parah. Pada saat itu, BIN dan PNPT mengganteng organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama agar aktif berdakwah di lingkungan masjid pemerintahan. Hasilnya, masjid-masjid yang sebelumnya termasuk kategori radikal sudah mulai melunat. Sekarang sudah menurun 60% masjid yang radikal. Tadinya radikal sekarang tidak terlalu, hanya perlu intensif komunikasi dengan takdir masjid. Takutnya akan kembali lagi, kata jurubicara BIN Wawan Hari Purwanto. Sungguh mengerikan, bukan? Masjid di lingkungan pemerintah saja bisa terpapar paham radikalisme. Lalu bagaimana dengan masjid yang di luar lingkungan pemerintahan? Dan beberapa hari yang lalu, Polri bakal memetakan atau mapping masjid se-Indonesia untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme lewat rumah ibadah. Masjid ini sekarang warnanya macam-macam. Ada yang hijau, ada yang keras, ada yang semi-keras, dan sebagainya. Kata Direktur Keamanan Negara atau KAMNEC Badan Intelijen dan Keamanan atau BIK Polri, Brigjen Umar Effendi dalam halakoh kebangsaan 1 Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme atau BPET MOE. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid setuju dengan pemintaan masjid tersebut. Karena menurutnya masjid harus digunakan untuk ibadah, uhumah, dan selaturahmi. Tapi faktanya banyak masjid yang kerap disalahgunakan oleh oknum, oknum ustad, atau oknum tokoh agama untuk membangun paradigma intoleransi, kebencian, anti-pemerintah, dan mempolitisasi agama. Ini harus di-mapping atau dipetakan. Masjid mana yang moderat? Masjid mana yang sering disalahgunakan? Nah itu harus ada mappingnya, harus ada datanya. Kata Ahmad. Ahmad mengaku jika BNPT sebenarnya sudah melakukan pemintaan masjid yang kedapatan menyebar paham radikalisme dan terorisme tersebut tapi beliau tidak mau terburu-buru mengumumkannya karena bisa menimbulkan kegaduhan. Informasi itu benar, ada masjid yang disalahgunakan tapi tidak produktif karena bisa menimbulkan kegaduhan, kata Ahmad. Kalau dilihat dari tujuannya, saya sangat setuju. Jika mapping terhadap masjid ini dilakukan untuk melindungi umat dari politikus busuk yang memanfaatkan masjid untuk kepentingan politik seperti Neno Warisma. Ini juga bukan untuk menyudutkan umat karena faktanya masih banyak masjid di luar sana termasuk masjid di tempat saya yang secara lantang membuat cepanduk untuk menolak jika masjidnya. Jadi apa salahnya dilakukan mapping terhadap masjid untuk menjaga Indonesia ini tetap aman dari politikus busuk dan ceramah provokasinya? Apakah kita tidak mau Indonesia ini aman? Banyak yang tidak menyadari bahwa situasi aman itu sangat mahal harganya. Lihatlah bagaimana situasi di beberapa negara timur tengah seperti Suriah yang terus bergejolak karena provokasi. Dan mirisnya salah satu penyebab hancurnya Suriah karena adanya provokasi hashtag ganti presiden. Hashtag itu pernah dipakai di Suriah. Kenapa Suriah kacau? Itu dikarenakan pakai hashtag tersebut ganti presiden. Dan ganti presiden itulah maknanya macam-macam. Jadi saya kira memang bagus sudah kalau pasangan calon di sebelah mengganti hashtag, kata Carding. Pada tahun 2019 lalu pihak oposisi juga menggunakan hashtag ganti presiden lalu berkuar-kuar di lemas. Nah, apakah semua ini sebuah kebetulan bahwa mereka juga tidak mau Indonesia aman? Dan tadi penulis membaca jika niat baik Pauli untuk mapping tempat ibadah tersebut ditolak oleh orang yang pernah berada dalam pemerintahan sendiri yaitu CK. Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI Yusuf Kala tidak sepakat dengan recena Pauli yang ingin memitakan masjid dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme. Jika menegaskan tak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid. Apakah Jika yakin dengan ucapannya tidak ada yang pernah mengacau negara lewat masjid? Video Nina Warisman tokoh oposisi yang keluar-keluar ganti presiden di dalam masjid yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah salah satu faktanya. Lalu bagaimana dengan video tokoh oposisi seperti Bakhtiar Nasir yang lantang memprovokasi umat di dalam masjid untuk melakukan revolusi seperti video di bawah ini? Bagaimana dengan video tokoh oposisi yang lain yaitu Suginur yang memprovokasi milih Jokowi hukumnya haram di masjid di Semanggi, Surakarta, Jawa Tengah berikut ini? Belum lagi ocehan provokasi oleh Andri Kurniawan yang dianggap oknum pendakwa yang secara lantang memfitnah pemerintahan Jokowi diminta langsung oleh Presiden China untuk menumpas umat Islam di Indonesia? Dari beberapa informasi tadi, membuktikan pernyataan Jika bahwa tak ada yang mengacau negara lewat masjid itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Buktinya banyak muncul sepanduk politik di masjid dalam pilkada 2017 lalu. Tokoh oposisi bisa teriak ganti presiden, teriak revolusi, dan teriak haram milih Jokowi di dalam masjid. Dan sekarang Jika tidak setuju dengan rencana Polri untuk melakukan pemetaan terhadap masjid demi mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme? Tanya kenapa? Silahkan rakyat untuk menilainya sendiri. Kemudian muncul berbagai spekulasi dan tanda tanya besar soal Pak Jika ini. Terkait dengan masjid dan paham radikal yang semakin masif subur di negara ini, memang kewajiban pemerintah untuk memotongnya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menangkal radikalisme dengan cara radikal. Tulisan serius ini, saya awali dengan mengutip peringatan para ulama Islam yang ditegaskan kembali oleh Presiden keempat NKRI, mendiang K. Haji Abdurrahman Wahid dalam buku Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia pada tahun 2009. Tapi sebelumnya, saya perlu ingatkan dua hal. Yang pertama, buku itu sudah dilarang dan ditarik dari peredaran tidak lama setelah terbit. Maka dengan cepat, buku itu beredar di internet sebelum versi dunia maya buku itu pun dilarang. Karena tidak sempat dapat bukunya, saya dikirimi lewat surel. Yang kedua, prolog dari buku itu ditulis oleh Prof. Dr. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dan epilog oleh K. Haji Amustafa Bisri. Gusdur sendiri adalah editornya. Dalam kata pengantar selaku editor itulah, Gusdur mengutip kembali peringatan para ulama. Al-Hakbilan Nizamin, Khot Yaqib Al-Bitan Bil-Nizamin. Kebenaran yang tidak terorganisasi bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Peringatan itu dikaitkan dengan laporan hasil penelitian lapangan dari The Wahid Institute di Pati dan Magelang. Bagaimana kader-kader Islam Gadis Keras mengambil alih masjid-masjid dengan cara mulanya amat simpatik dan bagaimana strategi PKS beraih kursi legislatif dengan menawarkan rehabilitasi masjid dengan dana dari Arab Saudi dengan imbalan suara jamaah pada pemilu 2009. Gusdur membuka secara gamblang strategi dan taktik-taktik dari target-target Islam Gadis Keras menggantikan NKRI. Peringatan Gusdur itu menegaskan kembali peringatan Yesus atau Nabi Isa jauh sebelumnya. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lukas 16.8b Kedua peringatan yang intinya sama itu menyadarkan kita betapa lihai dan liciknya anak-anak dunia dalam mengorganisasikan kebatilan untuk meruntuhkan kebenaran. Sekaligus menantang kita untuk menangkal kebatilan dalam gerakan radikalisme dengan cara-cara yang lebih cerdas lagi. Kita dapat memetakan dengan jelas siapa yang dimaksudkan Yesus dengan anak-anak terang diperlawankan dengan anak-anak dunia.